Keberapa sekarang? Baik, sekarang saya mau tanya saudara Korupsi apa sih hukumnya? Yop, yang kompak dong Apa hukum korupsi? Apa hukum korupsi? Lalu begitu masyarakat Bogor mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Kenapa? 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 Tapi dapet kaya Tapi dapet duitnya enak Tapi gak ada ngelaporin Tapi gak ditangkep polisi Tapi gak diperiksa KPK Tapi dilindungi Presiden Dilindungi Presiden Dilindungi Presiden Lo gak mau dilindungi Presiden? Takbir Malam ini saya tidak ingin berkirita soal Isra Me'aretnya Tapi ada peristiwa menarik Sepulang dari Isra Me'aret Di pagi hari Nabi berkirita kepada penduduk kota Mekah Sudara Disitu juga ada Sayyiduna Abu Bakar Sahabat Nabi Setia Sudara Nah begitu Nabi berkirita Sudara Cerita Nabi tersebut Dimanfaatkan oleh Abu Jahal Untuk melakukan propaganda Dalam rangka menggoyang iman umat Islam Sudara Wabil khusus Umat Islam yang baru masuk Islam Dari kalangan awam Sudara Apa kata Abu Jahal? Eh penduduk Mekah Eh pengikut Muhammad Eh umat Islam Apa kau masih percaya dengan cerita bohong ini? Mana mungkin Ada manusia Melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina Hanya dalam waktu sebagian malam? Enggak mungkin Eh warga Mekah Gunakan otak warasmu Gunakan akal sehatmu Mana mungkin Ada manusia bisa melakukan perjalanan jauh Dalam waktu yang begitu singkat Mustahil Eh penduduk Mekah Kalian sama tahu Kita dengan menunggang untak saja Dari Mekah sampai ke Palestina Tanpa istirahat 15 hari 15 malam Baru sampai Bulang pergi Satu bulan Itu tanpa istirahat Bagaimana dengan istirahat? Apalagi dengan berjalan kaki Tanpa menunggang untak Bisa berbulan bulat Lalu sekarang Muhammad berkirita Melakukan perjalanan Hanya dalam waktu sebagian malam Mustahil Sudara Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala Berkirita memberikan kabar Kepada kita Sudara Yang beliau dengar langsung Kerita itu dari Nabi Sudara Dan beliau dengar langsung Dari ayahnya tercinta Yaitu Sayyidina Abu Bakrini Siddiq Apa Sayyidatuna Aisyah Berkirita Sudara Ketika itu Mendengar propagandanya Abu Jahal Sudara Berapa banyak orang-orang awam Yang baru masuk Islam Murtad Sudara Terjebak Dalam propaganda Abu Jahal Tapi mereka-mereka Yang sudah lama masuk Islam Yang sudah dekat dengan Nabi Yang sudah mantap kuat imannya Sudara Tidak termakan dengan propaganda Abu Jahal Singkat cerita Akhirnya Abu Jahal Mengajukan pertanyaan kepada Sayyidina Abu Bakr Apa kata Abu Jahal Ya Abba Bakrin Atusoddiku Kadibah Muhammadin Hei Abu Bakr Apa kau masih perkaya Dengan bohongnya Muhammad Apa kau masih perkaya Dengan dustanya Muhammad Ini kerita Enggak masuk di agar Pakai logikamu Pakai otak warasmu Pakai akal sehatmu Pakai ilmu Dan pengalamanmu Mana mungkin Muhammad bisa melakukan perjalanan Sedemikian rubah Ya Abba Bakrin Atusoddiku Kadibah Muhammadin Apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad Luar biasa Luar biasa propagandanya Sudara Tapi mari kita lihat Apa jawaban Sayyidina Abu Bakr Sayyidina Abu Bakr Radhi Allah SWT Menjawab dengan jawaban yang singkat tapi padat Ringkas tapi jelas Tanpa sedikitpun keraguan Dengan suara lantang Didengar oleh masyarakat Sekarigus untuk menyelamatkan akidah mereka Sudara Sayyidina Abu Bakr mengatakan Ya Abba Jahlin Hei Abu Dahal Lalu kala Muhammadun Abad Adamin Zalik Wallahi Hei Abu Dahal Demi Allah Andai kata sahabatku Muhammad Andai kata Nabi ku Muhammad Berkirita Dengan cerita yang lebih dahsyat daripada Islam Lebih hebat daripada Islam Lebih ajaib daripada Islam Selama Nabi Muhammad yang berkirita Wallahi Demi Allah Pasti aku perkaya Pasti aku benarkan ceritanya Subhanallah Jujur jawab Semua yang kompak Iman Sayyidina Abu Bakr Mantap tidak Mantap tidak Kuat tidak Bagus tidak Itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakr Dijuluki asyidik Kenapa dijuluki asyidik Beliau membenarkan Nabi Tetkalah orang lain mendustakannya Tidak sampai disitu Kenapa dijuluki asyidik Karena beliau perkaya total Kepada Nabi Perkaya mutlak Kepada Nabi Pokoknya kalau udah Nabi yang cerita Sudara Masa bodoh Sudara Masa bodoh dengan ocehan orang kafir Masa bodoh dengan propagandanya Abu Jahal Masa bodoh Itu cerita Mau masuk logika Tidak masuk logika Mau bisa diterima akal Mau sulit diterima Ada akal Selamat Nabi yang berkirita Pasti benar Mustahil Nabi Bertusta Sudara Maka saya tanya sekali lagi Iman Sayyidina Abu Bakr Bagus tidak Jawab yang bambat Iman Sayyidina Abu Bakr Bagus tidak Mantap tidak Kuat tidak Sayyidina Abu Bakr Alhamdulillah Mau punya iman kayak Sayyidina Abu Bakr Mau Betul 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 Nah tapi ada yang menarik Kalau mau niru Sayyidina Abu Bakr Contoh tuh ilmunya barusan Ilmu masa bodoh Ilmu apa Masa bodoh Amin Bu Jahal Masa bodoh Amin propaganda orang kafir Masa bodoh Ini akal Mau ngerti Enggak ngerti Pokoknya kalau Nabi yang udah cerita Pasti benar Saya beriman Saya terima Titik Itu namanya ilmu apa Masa bodoh Makanya judul kiramak saya malam ini Masa bodoh Apa judulnya Masa bodoh Ayo jawab yang keempat Apa judulnya Masa bodoh Apa judulnya Masa bodoh Kalau orang bogor bilang Peduli Ting Betul Betul Kalau lebih kasar lagi Kumaha Eng Masa bodoh amat Betul Betul Iya ada yang nanya Kok Habib ngerti Bahasa Sunda Kan gue tinggal disini Iya kalau tinggal disini Gak ngerti Repot Betul Jadi kalau orang bogor bilang apa Peduli 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 Kumaha Kumaha Lu kasar bener loh Orang bogor biasanya ngomongnya Alus-alus Pribados Abdi Ini malam Aing semua Habib Pasan sih yang ngajarin Sama Habib Dua-duanya Habib Pasan Guru Bahasa Sunda Saya Sudara Lanjut Ayo Sekali lagi Jadi judul Selama saya Malam ini Apa Jawab yang Tombak Apa Ngomong Masa bodohnya Yang mantap Masa bodoh Jangan Masa bodoh Masa bodoh yang mantap Ayo Apa judulnya Sekali lagi Sekali lagi Takbir Ada yang protes Habib Rizik Mana dalil Quran hadisnya Masa bodoh Habib Rizik Jangan bikin Bidah Saya tanya Bidah itu apa Ya Bidah itu yang Tidak pernah ada Di zaman Nabi Muka ini Zaman Nabi Tidak ada Berarti Muka Muka Bidah Jawabnya Gampang Betul Tapi Mau tahu Dalilnya Tidak Mau tahu Dalilnya Tidak Saya Dina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Tidak Mungkin Mengamalkan Satu ilmu Kalau tidak Punya Dalil Betul Betul Perkaya Kepada Sayyidina Abu Bakar Yakin Dengan Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu Mari kita Lihat Dalilnya Sudara Di dalam Al-Quran Al-Karim Sudara Berapa Banyak Ayat Allah Mengingatkan Kita Semua Tadkala Allah Menceritakan Jaminannya Bahwa Islam Akan Selalu Menang Allah Akan Selalu Menyempurnakan Agamanya Wallahu Mutim Munurih Sudara Di akhir Ayat Sudara Coba Kita Buka Al-Quran Berapa Banyak Ayat Allah Menyatakan Artinya Masa Masa Bodoh Untuk Ilmu Apa Namanya Berarti Adakah Dalam Quran Ada Siapa Bila Tidak Ada Betul Dalam Hadis Nabi Mengatakan Katakan Yang Hak Itu Walaupun Masa Bodoh Walaupun Pahit Walaupun Menderita Walaupun Susah Walaupun Banyak Sitnah Walaupun Banyak Anceman Walaupun Banyak Tantangan Masa Bodoh Yang Penting Yang Hak Katakan Hak Yang Batil Katakan Batil Betul Takbir Berarti Dalam Masa Bodoh Dalam Hadis Ada Mantap Udah Dalam Quran Ada Dalam Hadis Ada Eh Sahabat Ngerjain Kapan Lagi Kumaha Aing Kira 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 Jelas Tidak Jadi Saya Mau Tanya Semua Jodoh Malam Ini Apa Sekali Lagi Yang Lebih Keras Yang Lebih Kompak Takbir Malam Ini Ada Testing Setuju Di Testing Ada Ujian Nasional Saya Mau Uji Dulu Betul Ini Ilmu Masa Bodoh Jangan Cuma Troyak Masa Bodoh Masa Bodoh Tidak Begitu Di Testing Lo Tidak Lulus Semua Siap Ikut Ujian Saya Tanya Soalnya Mau Satu Ata Sepuluh Satu Wajidah Kalau Satu Enak Begitu Jawab Bener Lulus Salah Tidak Lulus Satu Ata Sepuluh Sepuluh Soal Betul Baik Soal Pertama Jangan Salah Jawab Salah Jawab Tidak Cerama Dari Ulang Saya Mata Di Malam Isra Mi'arik Nabi Sayyiduna Muhammad Nabi Mendapatkan Perintah Kewajiban Solat Lima Waktu Betul Betul Umat Islam Wajib Melaksanakan Solat Lima Waktu Betul Jadi Solat Lima Waktu Hukumnya Apa Sudara Hukumnya Apa Sudara Kalau Begitu Saya mau Tanya Masyarakat Kampung Jawa Ini Semuanya Siap Tegahkan Solat Siap Laksanakan Solat Betul Yakin Kenapa 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 Yakin Sekali Lagi Saya tanya Siap Tegahkan Solat Siap Jalankan Solat Betul Kenapa Kenapa Tapi Capek Aku yang jawab Cuman Dua orang Berarti Dua orang Yang lulus Lu Kalau ditanya Tapi capek Masa Bodoh Begitu Nggak Lulus Tapi Enggak Apa Enggak Usah Khawatir Ada Remedial Ada Remedial Mau remedial Siap Jawab Yang Kompak Ayo Jawab Semua Ibu-ibu Ikut Jawab Yang Enggak Jawab Biar Pantatnya Di Sulat Ayo Rame Rame Siap Laksanakan Solat Lima Waktu Siap Tegahkan Solat Siap Jalankan Solat Betul Yakin Janji Kenapa 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 Tapi KP Tapi Ribet Tapi Sibuk Tapi Waktunya Habis Tapi Subuh Musti Bangun Tapi Tapi Lulus Tak Ber Alhamdulillah Emang orang kampung Jawa Pintar Masya Allah Alhamdulillah Udah Lulus belum Belum Mungkin Sepuluh soal Lu yang minta Sepuluh Kalau minta Satu Lu lulus Sudah Lanjut Soal keberapa Sekarang Dua Saya mau tanya Lagi dua Sebentar lagi Masuk nih Bulan Suki Ramadan Betul Umat Islam Wajib puasa Wajib puasa Wajib puasa Tidak Siap Laksanakan puasa Ramadan Betul Betul Yakin Siap puasa Ramadan Siap puasa Ramadan Yakin Janji Betul Kenapa 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 Tapi Tapi lapar Tapi Aus Tapi Kerik Tapi Perut Perih Tapi Lemes Peduli Ting Betul Ga ada urusan Mau lapar Mau Aus Mau Perih Mau Lemes Ga ada Urusan Sekali Wajib Tetap Wajib Solat Lima Waktu Wajib Puasa Ramadan Wajib Apapun Alasatnya Wajib Untuk Kita tegakkan Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Betul Siap Solat Siap Puasa Ramadan Takbir Alhamdulillah Luar Biasa lanjut, udah berapa nilainya udah lulus belum belum baru dua soal keberapa sekarang keberapa sekarang baik, sekarang saya mau tanya saudara, korupsi apa sih hukumnya jawab yang kompak dong apa hukum korupsi apa hukum korupsi kalau begitu masyarakat Bogor mau korupsi tidak mau korupsi tidak kenapa kenapa tapi kebet kaya tapi dapet duitnya enak tapi gak ada yang laporin tapi gak ditangkep polisi tapi gak diperiksa KPK tapi dilindungi presiden dilindungi presiden dilindungi presiden lo gak mau dilindungi presiden takbir cakep alhamdulillah masa bodoh mau cepat kaya mau enak mau gak ada yang tahu gak ada yang tangkep mau dilindungi presiden sekalipun saudara korupsi adalah haram tidak boleh kita lakukan betul siapkan yang korupsi takbir salu'anan nabi sudah berapa soalnya sudah berapa soalnya yang keberapa sekarang yang keempat yang keempat saya tanya minuman keras apa hukumnya narkoba ganja betul yakin kalau begitu masyarakat Bogor mau nenggak minuman keras tidak mau nenggak minuman keras tidak yakin danje betul kenapa kenapa tapi enak lezat ngangetin badan bisa jadi obat merek luar negeri gratis 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 pecolitain mau enak mau nenggin badan mau bisa jadi obat mau merek luar negeri mau legal mau ilegal mau gratis sekalipun masa bodoh minuman keras itu haram kita tidak boleh mengkonsumsinya betul siapkan yang minuman keras takbir saudara beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa tragis yang sangat memilukan hati kita semua yang akan meneteskan air mata mereka yang punya perasaan dan kemanusiaan yang tinggi saudara seorang wanita lugu wanita desa bernama yuyun masih duduk di SMP saudara hati-hati ini kita sedang cerita penderitaan orang gak boleh tertawa haram saudara haram dan jangan hina namanya itu nama dia yang diberikan oleh orang tuanya apalagi di masyarakat Sunda nama yuyun bukan nama jelek saudara betul jadi tidak boleh ada yang ditertawakan jadi tolong dibedakan kapan kita tertawa kapan kita tidak boleh tertawa kapan kita harus senyum kapan kita harus marah saudara jadi anak gadis ini masih di SMP pulang sekolah saudara dikegat oleh 14 pemuda yang sedang mabok minuman keras diseret ke kebun diperkosa dengan 14 orang pemuda dan dibunuh saudara saya tanya biadab tidak biadab tidak jahat tidak golem tidak masya Allah saudara ini kekejaman yang luar biasa gara-gara minuman keras dan kita sudah kasih tahu pemerintah dari jauh-jauh hari hei pemerintah hei presiden hei DPR buatlah undang-undang larang minuman keras tutup pabriknya jangan lagi minuman keras itu diizinkan untuk diperjual belikan kau lihat gara-gara minuman keras 3 tahun yang lalu di Surabaya saudara seorang pemuda mabok pulang ke rumah dia perkosa ibu kandungnya sendiri biadab biadab bapak yang perkosa anak kakek yang perkosa cucu paman yang perkosa keponakan abang yang perkosa adik gara-gara minuman keras saudara biadab tapi kenapa kok sampai saat ini pemerintah tetap tidak mau tutup pabrik minuman keras ada apa saudara sampai saat ini sampai hari ini sampai detik ini pemerintah maupun DPR tidak punya minyak untuk menutup pabrik minuman keras untuk melarang minuman keras bahkan saudara presiden dan DPR sudah sepakat membahas rancangan undang-undang minuman beralkohol saudara sebulan yang lalu kami dari front pembela islam diundang ke DPR RI dibujuk oleh mereka supaya FVI sudah ya saudara setuju dengan rancangan undang-undang tersebut kita berdebat saudara berdebat habis kita tetap tolak saudara tidak kita terima saudara tetap pemerintah ngotot DPR ngotot mereka ingin melegalkan minuman keras sekarang nasional agar bisa dibeli dimana saja di seluruh Indonesia saudara kurang ajar tapi begitu terjadi peristiwa yuyun pemerintah pura-pura kaget ada apa ada apa ada apa oh sedih kesihah oh Pak Menteri Bu Menteri coba solong disantuni kalau lubu menyam eh kalau pemerintah peduli saudara mustinya ada anak gadis muda belia masih SMP dipertosa 14 pemuda gara-gara minuman keras mustinya pabriknya ditutup minuman keras tidak boleh diperjuang kebelikan lagi betul betul itu namanya peduli betul tapi kalau peduli cuma pura-pura kaget ada apa oh yuyun kesian mulut lo bojengko rakyat gak butuh yang begitu betul 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 saya mau tanya semua disini saudara kalau pabrik minuman keras ditutup setuju tidak kalau minuman keras dilarang di Indonesia setuju tidak takbir jadi kalau yuyun yang mati diperkosa dibunuh pemerintah gak peduli gak peduli kadang-kadang kadang-kadang saya berpikir apa mesti istri presiden dulu yang diperkosa pemabuk apa ibu-ibu menteri dulu yang diperkosa pemabuk apa istri-istri pejabat mesti diperkosa pemabuk dulu baru pemerintah tutup itu pabrik minuman keras kurang ajar giliran rakyat kecil yang diperkosa yang dibunuh mereka tidak peduli kurang ajar beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan Arianti namanya bawa mobil dalam keadaan mabuk dia tubruk pejabat kaki saudara sembilan orang mati lagi-lagi pemerintah pura-pura kaget aduh apa kenapa bisa terjadi tapi gak ditutup pabrik minuman keras kurang ajar tidak kurang ajar tidak kadang-kadang saya berpikir saudara oh iya kenapa pemerintah tidak peduli yang mati sembilan orang sembilan-sembilannya orang miskin gak apa-apa mati ngurang-ngurangin penduduk gak gak ada harganya di mata pemerintah saudara makanya kadang-kadang malam saya berpikir ya Allah ya Allah kalau ada supir bis yang besar meluncur di jalan tamrin mabok ngubruk istana saking kencangnya masuk ke ruang presiden presidennya lagi rapat dengan para menteri istananya rubuh presiden ke genget bis mati negara marah pabrik minuman keras ditutup betul saya mau tanya kalau presiden ketubuk beris gara-gara orang mabok kira-kira pabriknya ditutup gak jawab yang jujur dari hati merani kira-kira ditutup tidak ditutup tidak kapan kejadian amin amin lo kalau amin yang sahdu kalau takbir yang semangat takbir kalau amin jangan marah-marah amin jangan amin ayo semua amin amin ini yang lo doain yang mana nih yang lo doain yang lo doain pabrik miras tutup apa presiden ketubuk yang mana dua doanya borongan loh ada yang protes saya habis prusik kenapa jadi doain presiden ketubuk emang habis penci presiden jawab 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 jangan kapan jawabnya mesti sekarang harus komahain takbir baik saudara saya bukan benci presiden itu fitnah saya hormat presiden saya kinta presiden saya sayang presiden kalau saya tidak kinta saya tidak tegor kalau saya tidak sayang saya tidak kasih peringatan saudara justru kita tegor kasih peringatan karena kita kita dan saya betul betul karena itu saya mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada presiden limpahan taufik dan hidayah supaya presiden tutup pabrik minuman keras betul jadi kita minta kepada Allah supaya pabrik minuman keras tutup tanpa presiden ketubuk betul tapi kalau Allah kan mahatau Allah kan mahatau oh gak bisa presiden ini mesti ketubruk dulu ya tubruk akhirnya ya Allah tambah rela ya Allah rela 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 udah tubruk akhirnya ya Allah matiin aja matiin yang penting pabrik miras tutup betul 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 bukan kita nyumpahin presiden mati bukan minta kepada Allah pabrik minuman keras tutup tanpa presiden ketubruk betul tapi kalau gak bisa tutup presidennya mesti ketubruk mati dulu ya tubruk in aja ya Allah amin amin ya rabbal amin kira-kira jelas tidak jadi saya tanya kalau gitu yang saya benci presiden apa minuman keras yang kita benci semua presiden atau minuman keras presiden atau minuman keras presiden atau minuman keras siap ganjang minuman keras siap hancurkan minuman keras takbir saudara dulu ada keputusan presiden yang melegalkan minuman keras kami dari FVI membentuk tim pengacara kami ajukan judicial review ke mahkamah agung di bulan juni tahun 2012 sudah setahun kemudian di bulan juni tahun 2013 alhamdulillah gugatan front pembela islam dikabulkan oleh mahkamah agung dan mahkamah agung memutuskan bahwa keputusan presiden nomor 3 tahun 97 yang melegalkan minuman keras sekarang nasional dibatalkan alhamdulillah fadlum minallah wa nasrum minallah ini karunia dari Allah ini kemenangan dari Allah saudara eh tau saudara begitu sudah menang kita minuman keras udah gak ada undang undangnya lagi di bulan Desember tahun 2013 presiden SBY mengeluarkan peraturan presiden baru nomor 74 tahun 2013 yang isinya melegalkan kembali minuman keras sekarang nasional saudara habis dibatalkan udah 6 bulan saudara dibuat lagi presiden tidak menghormati mahkamah agung padahal mahkamah agung itu lembaga tinggi negara lembaga hukum terakhir yang ada di Indonesia kurang ajar kita protes keras saudara eh tau 3 bulan yang lalu presiden Jokowi saudara dia ajukan itu PR pres tadi ke DPR supaya dijadikan undang undang saudara itulah sebabnya sebulan yang lalu kami dari FVI diundang ke DPR memperdebatkan soal itu saudara jadi kita sampaikan gila ini negeri pemerintah buat undang-undang kita tuntut di mahkamah agung mahkamah agung batalkan itu undang-undang saudara eh begitu batal dia buat lagi saudara undang-undang serupa terus begitu kita protes apakah pemerintah ya kalau FVI tidak suka tuntut saya lagi ke mahkamah agung saudara kalau kami tuntut lagi ke mahkamah agung katakan kami menang lagi lalu yang jamin presiden tidak buat lagi siapa begitu kami menang lagi nanti presiden bikin lagi peraturan baru lagi saudara nanti kita tuntut lagi kita menang lagi dibuat lagi peraturan yang baru saudara saya tanya ini main-main tidak kurang ajar tidak ini yang terjadi di negeri kita saudara makanya kita sudah sampaikan ke DPR jangan mempermainkan kita kalian minta FVI pakai prosedur kita ikut prosedur kalian minta FVI dalam koridor hukum kita ikut koridor hukum kalian minta FVI tertib taat hukum ya kita sudah tertib taat hukum tapi begitu menang kalian ingin hianati kurang ajar makanya sekarang kita nyatakan kalau besok 2 bulan 3 bulan ke depan presiden dan DPR coba menyetujui mengesahkan undang-undang minuman beralkohol undang-undang yang melegalkan miras se-Indonesia boleh dijual dimana-mana saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke ayo kita bangkit bakar semua pabrik minuman keras yang ada takbir siap stor bakar pabrik minuman keras siap hancurkan gudang minuman keras siap obrak baprik sodara toko miras dimana-mana saja berada siap perang lawan minuman keras siap ganjang minuman keras takbir takbir saya tanya semua sodara siap perang lawan minuman keras jawab nyang-gombak siap ganjang minuman keras siap perang lawan minuman keras siap bakar pabrik meneman geras tapi ditangkep tapi ntar dipukul polisi tapi ntar dikepung tentara tapi ntar ditembak tapi ntar dipenjara tapi ntar mati peduli penjara, mau ditembak, mau mati masa bodoh, jangan coba-coba merusak bangsa dan negeri ini betul? betul musiknya pemerintah punya otak ini sudah banyak korban berjatuhan dari rakyat akibat minuman geras pemerkosaan, pembunuhan di mana-mana bahkan anda tahu terjadinya peristiwa sampas peristiwa sampit, peristiwa poso peristiwa ambon itu semua bermula dari minuman geras itu bermula dari minuman geras sampai terjadi perang antar suku perang agama di mana-mana semua gara-gara miras mustinya pemerintah punya otak pakai akal sehat punya otak waras melindungi ini rakyat bukan melindungi pengusaha minuman geras betul? jadi undang-undang itu dibuat untuk melindungi pabrik minuman geras supaya tidak gulung tikar untuk melindungi pengusaha minuman geras pabrik minuman geras pengusaha minuman geras 90% yang ada di Indonesia adalah jina-jina kafir saudara jadi pemerintah lebih suka jilat pantat jina kafir bela mereka melindungi bisnis haramnya daripada melindungi rakyatnya sendiri saudara betul? betul? saudara saya mau tanya undang-undang minuman geras perhatikan semua undang-undang minuman geras yang dibuat oleh pemerintah apa untuk melindungi yuyut? apa untuk melindungi gadis desa? apa untuk melindungi para pemuda kita? apa untuk melindungi rumah tangga muslim? apa untuk melindungi rakyat? untuk melindungi pabrik minuman geras betul? siapa yang punya pabrik minuman geras? jina kafir saudara bukan dia gunjung tinggi panca silat dia gilat pantat jina astagfirullahaladzim enggak ini enggak boleh dibiarkan saudara kepala jadi kaki kaki jadi kepala kita mesti perang lawan minuman geras enggak enggak peduli saya tanggung jawab dunia akhirat walaupun saya harus mati bersimbah darah ya ya Allah hapuskan minuman geras ini dari Indonesia ya Allah kalau memang harus hapus dengan darah kami dengan nyawa kami dengan nyawaku ya Allah kaput aku punya nyawa ya Allah aku rela untuk matai yang penting minuman geras itu ya Allah hapuskan dari bumi Indonesia selamatkan bangsa kami selamatkan rakyat kami selamatkan saudara kami amin ya rabbal insya Allah ini negeri kok mau dirusak saudara kurang agar lindungi rakyat lindungi sebelum ada yuyun-yuyun yang lain yang jadi korban saudara sebelum lebih banyak lagi anak muda kita jadi korban lindungi larang minuman geras stop minuman geras tapi kalau begini ke arah pemerintah saudara kita sudah prosedur kita sudah tuntut kita sudah menang toto dibikin peraturan baru maka besok saudara kalau pemerintah bandel mengizinkan minuman geras tidak ada yang lain tidak usah tuntut lagi tidak usah lapor lagi tidak usah pakai pengadilan lagi semua sudah tidak ada guna saudara hanturkan saja bakar pabrik minuman keras hanturkan gudang minuman keras sikat minuman keras dimana saja berada setuju siap berjuang siap bela Allah siap bela Rasul siap bela Islam siap bela negara siap bela bangsa siap bela rakyat takbir salu ala nabi alhamdulillah kira-kira jelas tidak paham tidak jadi kita ini benci sama pemerintah atau benci sama miras benci sama presiden atau benci sama miras tapi kalau pemerintah salah paham kita dianggap provokator menimbulkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah saudara jangan nyalain kiai jangan nyalain ustad jangan nyalain habaib jangan nyalain ulama tunjuk hidungmu sendiri kau yang melawan Allah betul kita bicara begini ditakut-takutin habib bicara jangan keras-keras ya nanti habib masuk penjara lagi yeee kadal kebon makin aku nakut-nakutin yeee unyih presiden aku nakut-nakutin kiai ustad jangan cerama keras nanti masuk penjara yeee cengcoran maaf saudara mustinya bukan pejabat ngakutin kiai bukan kiai ngakutin pejabat eh presiden kau jangan lawan hukum Allah hey menteri kau jangan lawan hukum Allah kalau kau lawan hukum Allah kau akan masuk neraka bukan penjara lagi neraka ayo saya mau tanya semua saudara yang melawan hukum Allah masuk kemana yang melegalkan miras masuk kemana yang mengizinkan miras masuk kemana masuk penjara atau neraka ayo saya mau tanya saudara penjara meneraka saudara ayo ayo saya mau tanya perih mana pedih mana sakit mana serem mana kau kenakutin hebat jangan begitu tadi penjara lagi yeee lu yang masuk neraka kira-kira jelas tidak jelas tidak jelas tidak takbir sekali lagi saya tanya siap perang lawan minuman keras siap bakar pabrik minuman keras siap hancurkan gudang minuman keras betul siap berani takbir tapi ditangke tapi di penjara nanti di penjara susah tapi ntar dipukul ntar ditembak ntar sakit ntar-ntar takbir jakep udah lulus belum udah berapa soal baru berapa baru empat udah jembran ujiannya sambung besok setuju bolehnya maksa lanjut lanjut soal keberapa sekarang soal keberapa baik yang kelima perhatikan pertanyaan kita dilamar oleh pemuda kafir terima atau tolak jawab yang kompak terima atau tolak terima atau tolak kenapa 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 terkenal terkenal artis susah bener lu dirayunya alhamdulillah berarti orang bogor mantap pakai ilmu masa bodoh alhamdulillah alhamdulillah kira-kira jelas tidak berarti udah berapa nilainya udah berapa nilainya soal keberapa sekarang soal keberapa sekarang baik saya mau tanya orang bogor sudah apa boleh umat islam memilih pemimpin kafir boleh tidak apa boleh kita milih bupati kafir apa boleh milih gubernur kafir apa boleh milih presiden kafir yakin kenapa kenapa halal atau haram halal atau haram halal atau haram yakin sekali lagi saya tanya apa mau kita milih pemimpin kafir mau tidak mau tidak kenapa kenapa tapi jujur tapi cerdas tapi gak koru tapi bertanggung jawab tapi kiai diberangkatin umruh tapi pesantren disumbang tapi rajin tapi mantep dah pokoknya kerja aja bagus pembangunan bagus yakin gak nyesel takbir lulus udah berapa nilainya 6 udah lulus udah 6 yang di belakang bilang udah dah gue 6 udah cukup dah daripada ntar pertanyaan 7, 8, 9, 10 gak bisa udah 6 aja 6 masya Allah kira-kira jelas gak ada nanya kenapa nih pertanyaan nomor 6 saya sampaikan sebab sekarang ini saudara ada kiai terang-terangan mendukung orang kafir jadi pemimpin betul sampai apa dia ngomong lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup ya lu ngomong yang kiai yang kerdas banyak tidak yang rajin banyak tidak yang bagus banyak tidak takbir pokok bilang lebih baik pemimpin kafir yeeeh cacing pasir nah kok orang kafir didukung saudara ini kiai begini saya namakan kiai kutil babi kiai apa kiai apa kiai apa eh kurang ngajarnya saudara di Jakarta si kafir ahok saudara disambut sama hadroh datang ke satu majlis eh si kafir haritanu saudara yang punya partai saudara mau jadi presiden Indonesia keliling pesantren pesantren dibawa kiai kutil babi saudara udah gitu disambut pakai hadroh pakai tola al-badru al-ayna biadab orang ajar eh tola al-badru al-ayna saudara itu disusun dibuat oleh para sahabat nabi yang mulia oleh orang ansur oleh orang muhajirin ketika mereka kumpul di madinah menanti kedatangan higrah nabi saudara mereka sedang khawatir saudara mereka sedang khawatir takut kalau nabi dibunuh orang kafir di kota mekah mereka tunggu berhari-hari nabi belum muncul di kota madinah saudara yang nangis yang sedih yang khawatir saudara akhirnya yang ditunggu datang begitu mereka kumpul di pintu gerbang madinah ngeliat dari kejauhan di tikungan bukit yang disebut taniyatul wada saudara muncul nabi dengan sahabatnya tercinta sayidina abu bakar siddiq untuk masuk ke kota madinah saking senangnya saking girangnya saking gembiranya itu orang ansur dan muhajirin yang tua yang muda yang dewasa yang anak-anak yang lelaki yang perempuan rame-rame mereka menyambut kedatangan nabi dengan mengatakan tola al-badru alayna telah muncul kepada kami al-badru sang bulan purnama saya tanya siapa yang dimaksud sang bulan purnama jawab yang gombak siapa sang purnama siapa sang purnama takbir itu kalimat untuk nyambut datangnya nabi makanya di peringatan maulid kita melakukan istihdorun nabi saudara di majlis kita kita sambut dengan tola al-badru alayna para ulama masih membolehkan gak apa-apa baca tola al-badru alayna untuk menyambut para habaib keturunan nabi gak apa-apa menggunakan tola al-badru alayna untuk menyambut para ajangan para ulama para kiai yang merupakan warasatul ambiya pewaris para nabi jadi turunan nabi sambut dengan tola al-badru alayna pewaris nabi para ajangan sambut dengan tola al-badru alayna bukan untuk orang kafir saudara ini biadab ini zolem saudara ini disebut zintik zintik saudara mereka menyambut kedatangan orang kafir dengan satu gesedah yang dibaca oleh orang-orang mulia untuk menyambut manusia termulia orang ajar kiai zintik saudara insya Allah maka itu saya ingin memberikan peringatan kepada umat kalau anda punya anak anda punya keponakan punya keluarga dititip di pondok-pondok pesantren yang zintik saudara yang kiai yang ngambut orang kafir pakai tola al-badru alayna saudara maka keluarkan anak-anak anda dari pendak pesantren tersebut saudara masukkan ke pondok-pondok pesantren salafiah yang lainnya betul saya tanya kiai-kiai kita yang jujur banyak tidak yang bagus banyak tidak yang bertakwa banyak tidak yang istikomah banyak tidak ambil anak-anak kita masukkan ke habib-habib yang lurus masukkan ke kiai-kiai yang lurus masukkan ke ajangan-ajangan yang lurus jangan pernah ditipkan anak-anak kita saudara di pesantren pesantren yang memutar balikan ayat yang menjual berikan hadis saudara harum segera ambil anak-anak kita sebelum mereka sesatkan saudara insyaallah kira-kira jelas tidak jelas tidak jadi saya mau tanya saudara apa boleh orang kafir kita sambut dengan tola al-badru apa boleh enaknya saudara tola al-badru buat nyambut ayo rame-rame tola tola al-badru alayna min saniyatil wadah wajabah syukru alayna mada adil hidah sekali lagi tola al-badru tola al-badru alayna min saniyatil wadah wajabah syukru alayna mada al-badru Allahumma salli wa sallim ala seyidina Muhammad wa ala al seyidina Muhammad wa ala ashabi seyidina Muhammad wa ala atbaki seyidina Muhammad wa ala umati sayyidina Muhammad baik saudara jadi sengaja hal tersebut saya ingatkan kenapa tadi saya tanya mau punya pemimpin kafir tidak kenapa haram nah saya bertanya begitu bukan tanpa sebab karena ada kiai-kiai yang mulai menipu umat is islam saudara hati-hati pantas nabi pernah mengatakan dalam satu hadis inna ahwa fama ahofu ala umati minat dajjal ulama usuh apa kata nabi alaihissalat sesungguhnya orang yang paling aku takut khawatir akan merusak aku punya umat aku lebih khawatir kepada orang ini daripada kepada dajjal dia lebih bahaya daripada dajjal apa kata nabi saudara begitu sahabat bertanya siapa dia ya rasulullah nabi mengatakan ulama usuh ulama yang jahat ulama yang jolim ulama yang bejat insyaallah na'udzubillah amin tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah saudara ulama yang baik di Indonesia banyak ajangan yang baik banyak habaib yang baik juga banyak alhamdulillah cuman segelintir yang mau merusak saudara tapi tetap harus diberitahukan kepada umat agar umat tidak terjebak insya nama kita saya mau tanya semua siap ikut abaib yang lurus siap ikut ajangan yang lurus siap ikut kiai yang lurus takbir takbir salu alam nabi alhamdulillah nah saudara saya tidak ingin menambah lagi empat soal kialengan buat akan datang insya nah sekarang saya mau umumkan saudara insyaallah besok malam besok malam jumat malam sabtu front pembela islam bersama para habaib para kiai para ulama para tokoh tokoh nasional dan magris-magris taklim sejakarta bogor tanggerang dan bekasi saudara kami akan menggelar istighatha kubro dan tablik akbar di masjid keramat luar batang puluhan ribu umat islam akan hadir dengan tujuan kami ingin menyatukan persepsi kami ingin menyatukan langkah kami ingin menyampaikan komitmen jangan coba-coba pemerintah DKI menggusur luar batang saudara jadi jangan si kafir ahok ini saudara didukung oleh presiden saudara Jokowi seenaknya mengatakan luar batang itu tanah negara masyarakat musik luar dia luar batang karena negara mau pakai itu tanah eh tunggu dulu makom keramat habib hussein bin abu bakar al-aidarus yang ada di luar batang saudara dengan mesgitnya dengan masyarakatnya itu sudah ada dari ratusan tahun yang lalu saudara sebelum republik indonesia ini lahir sebelum negara indonesia ada saudara dulu habib hussein bin abu bakar adaru saudara tinggal di sana saudara bangun mesgit di sana dan beli tanah saudara ratusan hektare dengan duit halalan tayiban mubarakan saudara nah kemudian datang pelaut-pelaut dari madura dari bugis dari mandar saudara dari kalimantan dari sumatera datang berlabuh di pelabuhan sunda kelapa saudara yang dulu dibuat oleh belanda dari sunda kelapa mereka keluar batang lihat ada habib yang ngajar yang nyebarin islam saudara mereka duduk mereka mengagi dan mereka dikasih tanah itu tanah dibagi-bagi sama habib hussein saudara yang dari bugis ambil ini tanahnya untuk orang-orang bugis yang dari madura ambil ini tanahnya untuk orang-orang madura sampai jadi perkampungan saudara sampai habib hussein meninggal saudara eh siapa bilang itu tanah negara kurang ajar negara baru lakir kemarin negara baru ada kemarin saudara luar batang sudah ada sebelum negara ini lahir saudara betul takbir itu tahu ada kina kafir sialan dangkalan kurang ajar datang dia mau gusur dia mau usir masyarakatnya dia mau gusur luar batang ini gak boleh kita biarkan saudara saya sudah instruksikan kepada seluruh Laskar DKI Jakarta untuk menggagak keramat luar batang saudara dan seluruh masyarakat setempat saudara kalau coba-coba pemerintah mau gusur kami bersama masyarakat luar batang akan angkat senjata untuk melawan mereka saudara takbir takbir saya mau tanya orang bogor semua siap belak luar batang siap belak luar batang siap belak luar batang takbir kurang ajar saudara kita udah ngingatkan kepada pemerintah ingat kemarin kau ingin gusur magom ingat kalian turunkan ribuan tentara kalian turunkan ribuan polisi kalian turunkan ribuan satpol PP saudara kita lawan dilawan oleh semua masyarakat saudara 67 mobil polisi mobil satpol PP dibakar oleh para pensiara saudara 4 satpol PP mati puluhan luka-luka dari polisi mereka melarikan diri menyeburkan diri ke laut saudara hati-hati kalau kemarin kami lawan kalian karena peristiwa Mbak Priok besok kalau coba-coba kalian ganggu luar batang kami akan turun bersama-sama kalian yang mati atau kami yang akan mati bersimbah darah jangan coba-coba menindas rakyat yang tidak berdaya betul takbir saya mau tanya semua siap bela rakyat siap bela rakyat siap bela Habib Hussein siap bela luar batang takbir takbir Masya Allah saudara kita sudah turun sebulan ini FVI sudah buka posko satu bulan ini di luar batang saudara dan saudara satu hal tidak boleh lupa masyarakat luar batang saudara tidak mau dipindah ada beberapa keluarga coba dipindah ke rusun tapi mereka tidak mampu bayar di rusun itu bukan gratis itu televisi bohong saudara dia menipu rakyat eh masyarakat luar batang kami sediakan tempat yang lebih bagus tempat yang lebih enak gratis kalian tinggal di sana bohong saudara dihancurkan rumah mereka dihancurkan harta benda mereka begitu mereka pindah ke rusun saudara satu mereka mesti bayar sewa 300 ribu per tahun itu bukan untuk milik saudara sewa seumur hidup tahun ini 300 ribu tahun besok akan naik 500 ribu saudara dari mana barang melayan bayar mereka tinggal di luar batang di depan rumah mereka perahunya cari ikan jual di pasar ikannya saudara sekarang mereka pindah ke marunda naik kendaraan dua jam keluar batang saudara mereka mesti pakai ongkos kemana mereka mau berlayak kemana mereka mencari nafkah saudara anak-anak mereka putus sekolah semua berhenti sekolah kurang ajar rakyat di jolimi dan tentara polisi dibayar sama ahok untuk kusur rakyat kurang ajar 6 miliar saudara 6 miliar saudara perusahaan sinarmas dan podomoro saudara memberikan uang 6 miliar kepada ahok untuk dibagi-bagi ke polisi dan tentara untuk kusur rakyat sekarang silahkan polisi dan tentara kalian mau bela konglomerat jahat kalian mau bela kina kafir kurang ajar atau kalian mau bela rakyat kalau kalian bela rakyat ayo kita bergandeng tangan tapi kalau polisi dan tentara mau bela ini kina kafir yang zolim terhadap rakyat saudara maka kita akan bela rakyat kita akan lawan mereka sampai tetes darah terakhir setuju setuju takbir maka kita saat hanya semua siap bela luar batang siap bela rakyat kecil yakin yakin tapi nanti ditangkep nanti dipukul tentara nanti ditembak polisi nanti dipenjara nanti dibunuh siap bela rakyat siap bela Allah siap bela Nabi siap bela Quran siap bela Islam siap bela negara siap bela Indonesia siap bela rakyat siap bela bangsa siap bela luar batang siap bela Habib Hussein alai terus takbir takbir untuk menyatukan langkah alhamdulillah sampai saat ini masyarakat luar batang semua saudara justru yang meminta mereka minta FVI jangan keluar dari luar batang mereka minta FVI menemani mereka sampai tetes darah terakhir saudara kami sudah siapkan pembelaan dengan berbagai macam cara kita sudah bentuk tim pengacara yang dipimpin oleh Bapak Yusril Ehzai Mahendra untuk melakukan pembelaan secara hukum kita sudah bentuk tim pula dari beberapa tokoh untuk membela mereka di DPR pimpinan DPR kita datangkan ke luar batang dan DPR berjanji untuk membela dan mereka juga saudara kita datangkan dari majlis ulama indonesianya semua armas islamnya rame rame datang ke luar batang dan semua menyatakan siap untuk membela luar batang jadi saat ini saudara rakyat luar batang bersama kita jangan kita tinggalkan rakyat luar batang di zolimi oleh kina-kina kafir ini betul setuju saya mau tanya semua saudara kalau besok ada panggilan jihad bela luar batang habisi yang zolim siapapun ingin mengganggu luar batang siap datang siap datang siap jihad takbir insyaallah besok kalau anda datang ke sana anda akan bertemu dengan kami saya IHG Ahmad Sobri dan seluruh pimpinan FVI akan kumpul di luar batang saudara siap hadir siap datang tahu luar batang takbir alhamdulillah nah ini yang ingin saya umumkan saudara jadi sekali lagi saya tidak ingin berpanjang lebar intinya malam ini saudara yang saya sampaikan kepada anda adalah masa bodoh masa bodoh sama pemerintah masa bodoh sama tentara masa bodoh sama TNI kalau mereka mau belak yang batil kita akan lawan mereka betul betul tapi kalau pemerintah belak yang hak tentara belak yang hak polisi belak yang hak kita siap untuk bersama pemerintah TNI dan polisi betul saya mau tanya kalau pemerintahnya bagus dukung tidak dukung tidak tentara dan polisinya bagus dukung tidak dukung tidak tapi kalau pemerintahnya jahat dukung atau lawan dukung atau lawan kalau tentara dan polisinya jahat dukung atau lawan dukung atau lawan takbir Alhamdulillah makanya pulang dari sini asa golok buat apa buat belah kelapa disini kelapa ntar disona buat belah kepala kepala siapa ya kepala musuh Allah musuh Rasul dan musuh awliya Allah setuju punya golok yang gak punya minta habib alwi habib alwi gak ada habib hassan habib hassan ketua FVI Bogor Raya setuju setuju gak ada yang punya juga dateng ke habib Muhammad nah pokoknya golok gak sekuatir banyak kita siapin setuju tidak ada yang nanya bib bawa bom boleh gak bib eh kalau yang begitu jangan nanya goblok belum dijawab lu udah ditangkap jangan yang penting kita mau belah yang hak siap tidak siap tidak pernah ziara keluar batang suka ziara keluar batang tahu-tahu luar batang mau dihancurkan saudara kacau tidak kacau tidak biarkan atau lawan biarkan atau lawan takbir Alhamdulillah nah ini yang saya mau sampaikan kira-kira pelajaran malam ini jelas tidak jelas tidak ayo apa judulnya apa judulnya takbir sudah jelas semua sudah jelas nah ini ada tambahan yang terakhir saya sobri mengingatkan saya saudara selain urusan gusur menggusur saudara eh tahu-tahu presiden kita tidak ada angin tidak ada hujan mau minta maaf sama PKI yeee Jokodok dia mau minta maaf sama PKI saya ditanya wartawan habib risik ini bagaimana presiden mau minta maaf sama PKI jawab jangan jawab jangan saya jawab ya kalau presiden mau minta maaf sama PKI jangan tanggung-tanggung minta maaf juga sama Belanda minta maaf sama Jepang presiden minta maaf Belanda maaf ya maaf 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 hampura Belanda dulu kakek-kakek abdi membunuh Belanda maaf belum minta maaf saya mau tanya Belanda baik apa gahat baik apa gahat apa perlu kita minta maaf sama Belanda apa perlu minta maaf sama Belanda kalau minta maaf sama Belanda pintar pegoblok pintar pegoblok pintar pegoblok waras atau gila waras atau gila itu dia presiden aku minta maaf saya mau tanya saudara itu PKI PKI baik apa gahat jawab yang kompak baik apa gahat dulu yang bunuh kiai siapa jawab yang kompak dulu yang bunuh kiai siapa yang bantai santri siapa yang bakar pesantren siapa yang bunuh jendra siapa kalau begitu PKI baik atau jahat benar atau salah PKI itu benar atau salah apa perlu presiden minta maaf apa perlu presiden minta maaf kalau presiden minta maaf presiden pintar atau goblok pintar atau goblok waras atau edan Alhamdulillah kira-kira jelas ya jadi ada dua penyakit presiden meminta maaf PKI Ahok yang sudah ketahuan korupsi gak berani ditangkap KPK karena dilindungi presiden kurang agar tidak jadi sebetulnya penyakit di negeri ini ada dimana ada dimana ada dimana nah kalau saya ajak anda semua ke istana presiden siap gak siap siap ke pung istana siap datangi presiden betul baik saudara insyaallah tanggal 3 Juni hari jumat sebelum ramadhan akan diadakan apel siaga nasional umat islam untuk menghadapi PKI sekaligus minta kepada presiden untuk tidak melindungi Ahok saudara Ahok korupsi harus ditangkap betul betul gak boleh dirindungi oleh presiden betul presiden bela PKI presiden bela Ahok korupsi kurang ajar tidak begitu kalau saya ajak ke istana siap tidak hari jumat tanggal 3 Juni saudara ormas ormas islam para haba para kiai sepakat akan melaksanakan sholat jumat di masjid istiqlal saudara dari masjid istiqlal kita akan langsung menuju monas tunjukkan ketertiban kita berbaris sepanjang panjangnya dengan pakaian serba putih tunjukkan kesukian niat kita saudara untuk kita sama-sama menuju istana presiden saudara kita kepung istana satu kita minta presiden berjanji untuk tidak minta maaf kepada PKI setuju tidak setuju tidak yang kedua presiden tidak boleh melindungi ahok biarkan KPK preksa ahok biarkan KPK menangkap ahok presiden tidak boleh intervensi tidak boleh merindungi pekabat yang korupsi setuju saya tanya dari sekarang siap hadir tidak siap datang tidak tak ber jadi kalau mau bareng jalan bisa bareng melalui mawil FVI setempat saudara barang bersama Laskar Laskar FVI tanggal itu Jakarta Bantan Jawa Barat semua akan kumpul di istana untuk kepung istana untuk minta dua tuntutan tadi saudara insyaallah saya ikut saya akan bertanggung jawab apapun yang terjadi saudara kita datang mau damai kita mau datang mau tenang jangan coba-coba kita diganggu betul siap hadir siap datang siap damai siap tenang kalau kita tidak diganggu kita tidak akan bikin kerusakan betul betul tapi kalau kita ditembaki lawan jangan kalau kita ditembaki lawan jangan lawan jangan takbir insyaallah saya kei sobri dan banyak tokoh lagi saudara hari jumat akan meluncur ke sana dari daerah akan kumpul di istigla saya akan merangkat dari sini usai solat jumat langsung meluncur ke istana saudara istana yang di jakarta bukan istana yang disini saudara nah kalau orang bogor datang hampir di jakarta ditembakin ya kita kepung yang di bogor setuju setuju maka dia tinggalnya di bogor saudara betul 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 siap kepung istana takbir jangan sekarang depan habib Allahuakbar ntar pulang ke rumah di deket cermin entel awas dulu jalannya di jalan gue tangkep enggak pak itu habib doang pak jangan tadi udah bilang masa bodoh semua betul ayo saya tanya sekali lagi saudara siap lawan kecaliman siap melah islam tapi nanti diancem entel ditakut-takuti entel ditakut-takutin polisi ditakut-takutin tentara ntar ditangkep ntar kuku dicabut ntar ditembak kepala ntar mati takbir alhamdulillah lagi lagi jadi ada berapa undangan yang pertama kapan besok malam dimana luar batang dan nanti di luar batang akan kita umumkan saudara seluruh umat hari jumat berikutnya akan kita bawa ke istana jadi presiden jokowi jangan main-main dengan umat islam kau pimpin saja ini negara silahkan kau atur saja ini negara silahkan enggak kami enggak ganggu tapi jangan sekali-kali kau ganggu umat islam jangan sekali-kali kau ganggu islam itu aja kalau kau tidak ganggu islam kau tidak ganggu umat islam kita tidak akan pernah ganggu jokowi betul 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 tapi kalau islam diganggu kami Allah pala gedi kaki-kaki gedi pala walaupun harus mati bersimba darah akan kita lawan siapapun yang coba-coba mengganggu islam betul takbir selamat menikmati selamat menikmati